Hola, selamat pagi. Gimana nih pekan pertama di 2023? Udah banyak kejutan atau masih berjalan? Biasa aja. Memasuki pekan kedua, yuk kita mulai dengan update informasi dulu di narasi pagi. Bersamaku, Selfina Suryaningsi. Kabar pagi ini datang dari Parpol nih yang ramai-ramai tolak wacana sistem proporsional tertutup buat pemilu 2024. Kemudian ada status Gunung Ijen yang naik ke level waspada dan pemerintah yang siapkan vaksin Covid-19 gratis buat anak-anak. Nah, gak ketinggalan nih ada Cina yang baru aja cabut lockdown dan buka perbatasan. Serta Rich Bryan yang memulai debut di dunia perfilman. Ada yang bisa tebak filmnya apa? Yuk langsung aja kita bahas, ini dia informasi selengkapnya. Delapan partai politik parlemen resmi menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup pada minggu 8 Januari 2023. Pernyataan penolakan ini dilakukan di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh masing-masing ketua umum beserta jajaran pengurus inti partai. Delapan partai itu ada Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, hingga Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Lewat Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kedelapan parpol berkomitmen menjaga demokrasi Indonesia sejak reformasi. Selain itu, menilai sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 adalah bentuk kemunduran demokrasi. Pemilu proporsional tertutup sendiri adalah model penentuan calon legislatif yang didasarkan pada perolehan suara partai politik. Nah, lewat sistem ini, masyarakat sebagai pemilih nantinya cuma bisa mencoblos partai politik aja. Nah, dalam artian lain, pemilih nggak bisa mengetahui dan nggak bisa memilih langsung calon anggota legislatif yang akan menjadi anggota DPR atau DPRD. Sistem ini sempat diterapkan di Indonesia pada pemilu era Orde Lama hingga Orde Baru, yakni 1955 hingga 1999. Namun, sistem ini kemudian nggak dipakai lagi sejak pemilu 2004 karena dinilai nggak demokratis. Sejak saat itu pula, sistem pemilu di Indonesia diubah jadi sistem proporsional terbuka hingga hari ini. Terus, kok bisa wacana pelaksanaan sistem tertutup ini muncul lagi? Jadi gini, pertengahan November 2022 lalu, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan satu kader Nasdem serta empat warga sipil menggugat Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK menyatakan penerapan sistem proporsional terbuka inkonstitusional dan mendesak agar penggunaan sistem proporsional tertutup kembali dijalankan. Langkah ini kemudian menjadi isu panas, kala Ketua KPU Hashim Ashari bilang. Ada kemungkinan MK mengabulkan gugatan tersebut, sehingga sistem pemilihan umum bakal kembali ke proporsional tertutup. Partai Nasdem sendiri sudah menyatakan kadernya yang melakukan gugatan tersebut nggak mewakili partai alias inisiatif pribadi. Nasdem pun yakin dengan sikapnya menolak langkah tersebut. Sementara itu, PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Mereka berdalih, sistem ini bakal bikin orang-orang yang duduk di lembaga legislatif lebih berkualitas. Soalnya, partai akan memilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan popularitas. Sementara itu, saat dikonfirmasi soal absennya PDIP dalam deklarasi penolakan, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP, Jarod Syaiful Hidayat mengaku, tak tahu menahu soal acara ini, dan sedang fokus mempersiapkan hut partai banteng tersebut. Menanggapi polemik yang terjadi, Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perluden, menilai keputusan 8 parpol adalah bentuk dari orientasi mereka terhadap sistem pemilu. Namun, Titi juga menambahkan, MK mesti bekerja secara mandiri dan konsisten, sesuai dengan nilai-nilai konstitusi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia. Menurutmu gimana? Mending pemilihan caleg terbuka atau tertutup? Yang jelas, parpol juga jangan cuma modal nyalonin orang yang terkenal doang ya. Dan kita mesti cerdas nih memilih para anggota Dewan ini. Aktivitas vulkanik meningkat. Gunung Ijen naik status dari level 1 normal jadi level 2 waspada nih. Status ini ditetapkan oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, berdasarkan rilis yang dikeluarkan pertanggal 7 Januari 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Peningkatan aktivitas vulkanik di gunung berketinggian 2.145 mdpl itu turut berdampak pada meningkatnya suhu air di Danau Kawah Ijen nih. Desember 2022 lalu, suhu air di sana tercatat di kisaran 16 derajat Celcius. Sedangkan pada 5 Januari 2023, pemeriksaan kawah menunjukkan peningkatan suhu air yang drastis mencapai 45,6 derajat Celcius. Peningkatan suhu juga bikin warna air di Kawah Ijen berubah, dari hijau tua jadi hijau pucat ke putih-putihan. Berdasarkan pengamatan visual dan instrumental periode 1 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023, suhu udara di kawasan gunung tercatat antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan cuaca cerah hingga hujan dan angin bertiup lemah hingga kencang ke arah timur, selatan, dan barat. Gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso itu juga mengeluarkan asap putih bertekanan lemah. Intensitas tipis dengan tinggi sekitar 50 hingga 400 meter dari puncak. Ada pun pengamatan yang dilakukan badan geologi menunjukkan kegempaan di Gunung Ijen fluktuatif. Namun terjadi kecenderungan peningkatan pada gempa permukaan atau kedalaman dangkal. Per 1 Desember 2022 hingga Januari 2023, Gunung Ijen Tereka mengalami 246 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor non-harmonik, 3 kali gempa tornilo, 890 gempa vulkanik dangkal, 20 gempa vulkanik dangkal, 9 kali gempa tektonik lokal, dan tremor terus-menerus dengan amplitude 0,5 sampai 2 mm. Imbas peningkatan status ini, masyarakat sekitar gunung, pengunjung, maupun penambang dilarang mendekat ke kawah dalam radius 1,5 km dari bibir kawah. Kemudian, masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang aliran sungai Banyu Pait diminta waspada terhadap potensi ancaman aliran gas vulkanik yang berbahaya. Apabila mencium bau gas belerang yang menyengat, masyarakat diminta segera pakai masker penutup alat pernafasan. Badan Geologi juga merekomendasikan pemerintah daerah, BKSDA, dan BPBD untuk berkoordinasi dengan PPGA IJEN atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Stay safe ya untuk masyarakat sekitar. Di saat-saat kayak gini, mitigasi bencana menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan sematang mungkin. Pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM sudah berakhir 31 Desember 2022 lalu. Tapi, pemerintah masih terus berusaha menjaga imunitas masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan vaksin gratis buat anak-anak. Ya, supaya kekebalan masyarakat ini makin merata, maka juga masalah vaksin anak-anak. Dan itu, pemerintah sudah bertegak untuk digratiskan. Nah, lebih lanjut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, nantinya vaksin akan tersedia untuk anak-anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Langkah ini diambil agar kekebalan masyarakat bisa lebih merata. Apalagi di tengah situasi PPKM yang sudah dicabut pemerintah Desember 2022 lalu. Ma'ruf pun bilang, pemerintah juga sudah menyiapkan produksi vaksin baik dari dalam maupun luar negeri buat mencukupi kebutuhan vaksin masyarakat. Ya, kita sudah selain punya vaksin yang juga dari impor, kita juga sedang memproduksi vaksin dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Saya kira itu memang ini bagian daripada upaya untuk kekebalan publik kita. Meski begitu, pemerintah belum merinci lebih lengkap kapan pelaksanaan vaksin gratis buat anak tersebut akan dilakukan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bilang anggaran untuk vaksin gratis buat anak sudah ada dan akan segera memberikan vaksin COVID-19 gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Namun, langkah ini baru bisa diambil kalau Kemenkes sudah menerima rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, Kemenkes mesti memperoleh izin serta arahan terlebih dahulu dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Kelompok Penasehat Strategis Ahli Imunisasi. Hingga kini, BPOM sendiri sudah mengeluarkan sejumlah izin darurat untuk vaksin anak-anak. Di antaranya, vaksin Sinovac atau Coronavac, vaksin Komirnati Children untuk anak usia 5 hingga 11 tahun, dan vaksin Komirnati Children untuk anak usia 6 bulan hingga 4 tahun. Ada pun vaksin Komirnati Children ini merupakan jenis vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech. Namun, Ketua BPOM Penny Kalukito menyebut, keduanya punya formulasi dan efektivitas vaksin yang berbeda, sehingga vaksin Komirnati Children ini nggak bisa digunakan untuk anak usia 12 tahun ke atas. Wah, kita nantikan segera ya, ayah dan bunda, kapan vaksin buat anak-anak ini bisa diberikan. Meskipun pembatasan sosial sudah dicabut, tapi nih tetap penting untuk menjaga imunitas tubuh, salah satunya lewat vaksin. Ini nih yang akhirnya ditunggu-tunggu sama masyarakat Cina. Setelah 2,5 tahun menerapkan kebijakan nol-COVID, pemerintah Cina akhirnya mencabut berbagai aturan terkait COVID-19. Per 8 Januari 2023 kemarin, Cina kembali membuka perbatasan laut dan darat dengan Hong Kong. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap protes yang meletus di berbagai kota di Cina. Ini imbas kebijakan nol-COVID yang dinilai merugikan masyarakat negeri tirai bambu itu. Pelaku perjalanan internasional yang datang ke Cina juga sudah bebas karantina. Pelancong hanya wajib memberikan hasil tes negatif PCR dalam kurun waktu maksimal 48 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, warga Cina juga sudah diizinkan untuk berpergian ke luar negeri. Cina telah kembali mengeluarkan paspor dan visa perjalanan untuk penduduk daratan, visa biasa, dan izin tinggal untuk orang asing. Beijing sendiri memiliki kuota jumlah orang yang dapat melakukan perjalanan antara Hong Kong dan Cina setiap harinya. Sedangkan di dalam negeri, masyarakat kini tak lagi harus melampirkan hasil tes negatif COVID-19 untuk memasuki ruang publik atau naik transportasi umum. Meski aturannya melonggar, namun kasus COVID-19 di Cina sendiri justru tengah meningkat. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia, kasus COVID-19 harian Cina saat ini capai 34.610 kasus. Sedangkan total kematian akibat COVID-19 hingga saat ini sentuh 32.792 kasus. Para ilmuwan pun khawatir akan potensi munculnya varian baru virus saat COVID-19 tengah melonjak. Beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, hingga Malaysia mewaspadai dan melakukan pembatasan terhadap pendatang dari Cina di tengah lonjakan kasus ini. Mereka mewajibkan pelancong dari Cina menunjukkan hasil tes PCR maksimal 48 jam sebelum keberangkatan. Dilema ya, di satu sisi pencabutan pembatasan COVID-19 ini jadi kabar baik buat masyarakat Cina. Tapi di sisi lainnya, malah jadi hal yang harus dikhawatirkan oleh negara-negara lain. Setelah sukses berkarya di industri musik, kini Rich Brian melebarkan karirnya ke bidang perfilman. Gak tanggung-tanggung, debutnya langsung menjadi pemeran utama di film musikal Jamo Jaya. Ini jadi film perdana yang diperankan rapper Rich Brian. Tak lain dari profesi aslinya, Brian akan berperan sebagai seorang rapper muda yang tengah naik daun. Dalam film tersebut, ia dikisahkan berkonflik dengan ayahnya lantaran dianggap menghalangi karirnya di bidang musik. Melalui akun Instagramnya, Rich Brian mengunggah momen-momen behind the scene dan mengunggapkan antusiasmenya dalam memerankan film perdana-nya. Film ini disuteradarai oleh Justin Chong, diproduksi oleh Alan Poe, dan produser eksekutif oleh Chris Lee, B. Deluo, Jennifer Pritzker, hingga Sean Sangani. Selain Brian, seniman Indonesia lainnya turut digandeng dalam film ini, yakni Yayu Undru, pemain sekaligus pelatih akting yang sudah malang melintang di dunia seni peran tanah air. Con juga mengajak sederet nama besar lain, seperti Anthony Kidis, vokalis Red Hot Chili Peppers. Film ini nantinya akan diputar di Sundance Film Festival 2023, yang merupakan festival film terbesar di Amerika Serikat. Gelarannya diselenggarakan pada 19 hingga 29 Januari 2023 mendatang. Wah, membanggakan banget ya rapper asal Indonesia yang satu ini. Udah gak sabar gak sih buat nonton Jamo Jaya secepatnya? Seluruh menu sarapan informasi sudah disajikan buat kamu, itu artinya Narasi Pagi edisi hari ini mesti berakhir dulu. Kita ketemu lagi besok ya, masih live di jam 8 pagi, tentunya hanya di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat buat kamu dan keluarga, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa! Sampai jumpa!